DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi kepada Gubernur NTT Frans Liburaya atas keberhasilannya dalam membangun Nusa Tenggara Timur terutama dalam bidang pariwisata. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Anwar Puageno dalam acara perpisahan ASN Lingku Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di akhir masa tugas. Anwar Puageno mencatat banyak keberhasilan yang dicapai selama masa kepemimpinan Frans Liburaya dan Beneliternoni di antara pertumbuhan ekonomi NTT makin membaik, investasi meningkat, dan banyak prestasi lainnya. Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur kita telah mengalami perubahan dan pemajuan di berbagai bidang. yang sudah dirasakan oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur yang terus meningkat sedikit di atas rata-rata umat ekonomi nasional. Pendapatan berkembitan masyarakat menunjukkan keren meningkatan walau masih berada di bawah rata-rata pendapatan berkembitan. Tidak hanya Anwar Puageno, apresiasi juga datang dari anggota DPRD Fraksi Demokrat Gabriel Sukukotan. Anggota DPRD Dapil Flotim, Alor dan Lembata ini mengapresiasi keberhasilan Frans Liburaya dan Beneliternoni dalam membangun pariwisata. Di masa kepemimpinan lima tahun terakhir ini, Sukukotan mengakui geliat pariwisata JNTT sangat luar biasa dengan ditetapkan komodo sebagai New Zeven Wonder. Kita juga mencangkan semakin menit. Kita juga menambahkan NTT dalam perspektif panggung Indonesia itu bisa melanjutkan letak dasar yang dilakukan misalnya destinasi binaya sehat di Nusa Tenggara Timur itu, Gunung Baru Bapak Fikiles Kodat itu bisa membuat ini sebagai lebih luar biasa lagi. JPRD NTT sendiri berharap pemimpin yang akan datang melanjutkan pembangunan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Fabianus Benge, Tim Anius melaporkan.